Hai jumpa lagi di persona TV ya jangan lupa dulu di like di share dan subscribe subscribe ya itu yang lebih penting oke nah sekarang saya berada di posisi di Kalimantan Tengah ya karena ada sesuatu kebutuhan saya jalan-jalan ini Oke kali ini saya akan jalan-jalan menuju ke salah satu tempat penambangan batu bara ya khususnya di Kalimantan Tengah Oke guys saya sudah masuk di area jalannya Nah itu ada kelihatan penampakan dari camp parkiran mobil ya untuk mengangkut batu barahnya ini dari alat-alat beratnya digunakan untuk lalu lintas mengangkut batu bara nah disini juga di tempat untuk perawatannya untuk ganti ban service dan lain sebagainya nah ini kita sudah masuk kita menuju ke tempat lokasinya di tempat penambangan gengs ya Oke kita akan kecepatan tinggi Oke kita kecepatan tinggi ya sebentar lagi kita akan sampai di tempat lokasi bekas penambangan pertamanya ini sudah kurang lebihnya 15 tahun sudah digali nah jalannya menikung nah jalannya ini terbuat tidak dengan aspal yaitu dengan batu-batu kerikil ya dengan batu kerikil itu ditaruh dari perusahaan yang menambang ini gengs untuk pemasukan negara Oke kita sudah sampai Oke kali ini saya akan menemukan ini nah ini dia batu bara ini serpian-serpiannya yang bekas lalu di di tambang atau sebelah ini pembuatan jalannya ini ada salah satu penemuan bongkaan fosil dari batu bara Oke kita akan pecahkan nanti kelihatan penampakannya ini masih asli dari alam masih hitam ya ini fosil dari kayu hingga jutaan tahun atau ribuan tahun lalu ya nggak menjadi terpendam dan menjadi fosil batu bara nah ini bentuknya ya seperti itu nah ini ada plongkan yang lain juga oke nah saya lanjut persalanan nah di depan sana ada penampungan batu bara setelah penggalian biasanya penggaliannya pakai dinamit ya atau dipakai bom karena mengganti tanah hingga dalam Oke penampakan jalannya dari ujung sana sama sini sama semua dengan pikir ya Nah itu di pinggir-pinggir itu bekas serpian-serpihan batu baranya Oke kita sudah sampai di tempat pengumpulan batu bara itu tinggal sedikit ya dulunya itu yang luas itu ditimbun sampai menggunung ya batu baranya yang hitam-hitam itu ini ada escavator untuk mengumpulkannya ini ban-ban dan bekas para karyawan menambang nah ini batu baranya geng mena luas sekali beberapa hektare ya tuh bekas gunung dulunya tinggi-tinggi itu sebelum pengerukan dan sekarang dikeruk jadi hingga rendah geng ada lagi yang penampangannya itu lebih dalam lagi nah ini untuk aliran hari kirikasi ini di bagian sini sudah diambil dan kemudian masih ada sedikit ini batu baranya bekas penggaliannya Indonesia memang kaya ya Oke gengs ini luas sekali bekas penambangannya ini sudah diangkut ini dimulai penambangan itu sampai sekarang itu sudah kurang lebihnya 15 tahun itu digali 24 jam non-stop ya sif pagi dan malam ya Oke kita akan naik kita akan pantau bekas galian yang dalam hingga sekarang menjadi danau ya Nah itu kelihatan Oke coba kita naik sebenar untuk menelihat penampangannya kalau dulu dulu nah 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 ini dia ini dia Nah itu Nah itu itu bekas penambangannya itu kedalamannya bisa sampai 40 meter kedalamannya ya dari ujung sana Sampai ujung sini dulunya terbukitan kemudian di gali sampai dalam nah kita sudah balik kita bertemu dengan berduh desa di jalan tambang berduh desa angon sapi gen oke tuh jalannya tadi pas berangkat Oke geng sekian dari saya jangan lupa like share dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya